Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, masih menjadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-women kumham, Denny Indrayana, yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, yang melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dijegak oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD jauh hari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol tersebut menjadi bakal calon wakil presiden atau baca wapres dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar akan menjagal. Selamat menikmati. Demikian Tribun Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur.